Kak, di tengah masyarakat terkadang ada perempuan yang terlahir dari keluarga biasa, tetapi alim dan berawasan luas. Dilamar oleh seorang Gus yang mendapat prestis tersendiri, tetapi tidak alim. Pertanyaannya nih, Kak, apakah ilmu itu menjadi acuan di dalam kava'ah? Jawabannya, di dalam kitab Viki juga mencantumkan konsep kava'ah sebagai pertimbangan sebelum nikah. Agar si calon mendapatkan calon yang sefrekuensi, relasi sehat dan tidak toksik. Di dalam kava'ah terdapat lima hal yang lumrah menjadi acuan. Yang pertama, merdeka. Kedua, ifah. Ketiga, nasab. Keempat, profesi. Dan yang kelima, tidak memiliki cacat yang menetapkan hiyar nikah, seperti gila. Dati demikian, Sheikh Nawi Al-Bantani mencantumkan di dalam kitabnya, yakni Nahyatuzain, karya Sheikh Nawi Al-Bantani, Sohifa 312. Nukilan Imam Ibn Qasim dari Imam Ar-Romli. Beliau menandaskan bahwa al-ilmu, pengetahuan luas, menjadi pertimbangan di dalam kava'ah di masa peranikah. Sehingga, laki yang tidak alim tidak sekufu dengan perempuan yang alim. Meskipun, status laki-laki ini adalah gus. Dan si perempuan adalah anak seorang tani. Hanya saja, kembali lagi pada konsep awal, bahwa kava'ah itu adalah pertimbangan semata, tidak sampai berkonsekuensi terhadap keapesahan nikah itu sendiri. Senyampang, si perempuan rela dan senang pun juga walinya.